Pria mana yang tak bahagia berjodoh dengan seorang wanita yang tak hanya cantik wajahnya, tapi juga cantik perangai serta hatinya. Nampaknya, kebahagiaan semacam itu pula lah yang kini tengah menggelayuti salah satu putra Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam. Dia adalah Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizaddin Wadaulah. Pangeran Abdul Malik adalah putra Bungsu Sultan Hassanal Bolkiah dari Permaisuri Haji Salha. Sama seperti kakak kandungnya yang kini resmi menyandang gelar Pangeran Mahkota yaitu Pangeran Al-Muhtadi Bilah, Pangeran Abdul Malik juga sangat beruntung lantaran sama-sama memiliki istri yang kecantikannya bikin adem. Siapa lagi wanita cantik itu kalau bukan Robiatul Adawiyah. Sama halnya dengan putri Sarah, istri Pangeran Al-Muhtadi Bilah di Brunei Darussalam, istri Pangeran Abdul Malik ini juga dikenal sebagai wanita yang bukan saja cantik tapi juga berhati baik, santun, dan berbudi pekerti luhur. Dengan kata lain, sudah cantik wajahnya, cantik pula hatinya. Bikin adem nggak tuh? Selidik punya selidik, ternyata putri Robiatul Adawiyah ini bukan wanita sembarangan lho. Bahkan, jauh sebelum menikah dengan Seng Pangeran, ia sempat menjadi buah bibir dunia internasional lantaran prestasinya yang begitu membanggakan. Ingin tahu informasi selengkapnya tentang menantu Sultan Hassanal Bolkiah yang satu ini? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pangeran Abdul Malik dan Kutri Robiatul Adawiyah menikah pada 9 April 2015 lalu. Sudah barang tentu resepsi pernikahan mereka digelar begitu mewah nan meriah. Maklum, meski bukan Pangeran Mahkota, namun tetap saja Pangeran Abdul Malik ini adalah anak Sultan terkaya sejagat, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Seperti diwartakan tempo, pendapatan Sultan Hassanal Bolkiah mencapai 1,5 juta rupiah per detik. Adapun total kekayaan bersihnya tercatat mencapai 15 miliar pound sterling atau setara 280 triliun rupiah. Saking mewahnya, pernikahan Pangeran Abdul Malik dan Kutri Robiatul Adawiyah kala itu sampai menyita perhatian dunia internasional. Seperti diwartakan Merdeka yang melansir dari surat kabar Daily Mail, Royal Wedding Brunei Darussalam yang digelar pada 2015. Itu disebut-sebut sebagai resepsi pernikahan ter mewah pada tahun tersebut. Bagaimana tidak? Royal Wedding pasangan ini bertabur batu mulia, mulai dari kristal, emas hingga zamrut. Mulai dari dekorasi yang semuanya dilapisi emas, kemudian sepatu mempelai wanita yang bertabur kristal hingga seperangkat perhiasan dari batu zamrut. Tak ayal bila disebutkan pula bahwa perhelatan akbar kala itu membuat Takjub para tamu undangan. Tak tanggung-tanggung, perhelatan Royal Wedding-nya saja berlangsung selama 11 hari. Meski tidak diketahui secara pasti, namun menurut laporan Serambi News, biaya yang dikeluarkan Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk Royal Wedding menantunya yang satu ini diperkirakan mencapai 260 miliar rupiah. Tentu bukan tanpa alasan Sultan Hasan Al-Bolkiah merestui putra bungsunya dari istri pertamanya ini menikah dengan Putri Robiatul Adawiyah. Selain karena juga berasal dari kalangan bangsawan, Putri Robiatul Adawiyah juga tergolong wanita yang cerdas. Menurut Serambi News, anak kedua dari pasangan bangsawan Brunei yaitu Pengiran Haji Bolkiah dan Pengiran Hajah Nuraismah ini dibekali pendidikan di sekolah yang bergengsi. Selepas menamatkan pendidikan di Rimba Primary School dan mengelait Secondary School serta Rimba Secondary School, Putri Robiatul Adawiyah langsung direkrut BIG Networks, perusahaan konsultan IT ternama De Brunei Darussalam sebagai sistem data analyst. Saking pintarnya, Putri Robiatul Adawiyah sampai mendapat beberapa sertifikat keahlian ICT, termasuk Internet and Computing Core Certification, Microsoft Office Specialist, dan Adobe Certified Certificate. Tidak hanya itu, Robiatul juga disebut sempat mengikuti pelatihan pada ICT Youth Development Programme tahun 2012-2013. Yang lebih mengesankan lagi, tak cuma cantik dan cerdas, sosok Putri Robiatul Adawiyah pernah menggetarkan dunia atas prestasinya dengan dinobatkan sebagai pembaca Al-Quran terbaik muslimah atau best muslimah Al-Quran recital. Keahlian ini turut membawanya berjaya mendapat gelar pembaca Al-Quran terbaik muslimah atau best muslimah Al-Quran recital keseluruhan dari kesemua aspek pada tahun 2013. Saat mewakili negara dalam pertandingan wanita muslimah di Republik Indonesia yang berkaitan dengan keagamaan, tulis Pangeran Abdul Malik di akun Facebook pribadinya, seperti dikutip CNN Indonesia. Tak hanya itu, Pangeran Abdul Malik juga memuji ahlaknya yang mulia sebagai seorang wanita. Dan itu semua tak terlepas dari bimbingan serta didikan kedua orang tuanya. Yang mulia Dayangku Robiatul Adawiyah binti pengiran Haji Bolkiah sudah terbiasa dengan didikan keagamaan dan sikap bersopan santun dari ayah dan bundanya dalam menjaga ahlak dan juga sikap saling menghormati di antara satu dengan yang lain bahkan dalam menjaga adinda-adinda ketika orang tuanya sibuk dengan tugas merupakan satu kelebihan yang dimilikinya, tulis Pangeran Abdul Malik lagi. Keikut sertaannya dalam pertandingan wanita muslimah tersebut bukan sekadar untuk bersenang-senang, tetapi juga wujud kemampuan muslimah negara ini untuk menjalankan kegiatan mulia dan keagamaan setaraf dengan negara-negara Islam di dunia, kata Pangeran Abdul Malik, menandaskan. Perjuangan Putri Robiatul Adawiyah untuk kemanusiaan tidak berhenti sampai di situ. Setelah berjaya di ajang muslimah internasional, ia kembali ke tanah airnya dan terus aktif dalam kegiatan amal, terutama yang melibatkan kaum wanita seperti ibu dan remaja. Oleh sebab itu, di lingkungan sekitar, Putri Robiatul Adawiyah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sangat menghargai orang tanpa pandang bulu. Dengan sifat ketekunan itu, yang mulia adalah sumber inspirasi dengan kejayaan wanita di negara ini, tutur Pangeran Abdul Malik. Hebat kan? Salud dan sukses selalu buat Putri Robiatul Adawiyah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan pula video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.